Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara Renungan Harian Kamis 10 Juni, Pekan Biasa yang ke-10. Apa kabar saudari-saudaraku yang terkasih? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Semoga rahmatmu selalu menyertai kami, khususnya sepanjang hari ini. Biarlah kami selalu melaksanakan apa yang menjadi kehendakmu sesuai dengan firmanmu yang kau ajarkan kepada kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 5 ayat 20-26. Matius 5 ayat 20-26. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam kotbah di bukit, berkatalah Yesus, Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke makamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan itu di depan mesbah, dan pergilah berdame dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdame dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Kiranya apa yang dikatakan oleh Yesus dalam sabdanya mungkin membuat kita terheran-heran. Karena Yesus memakai ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Bagi Yesus, kehidupan agama mereka tidak sejati. Mereka bukan pelaku firman. Bagaimana mungkin orang-orang yang keseharianya bergaul dengan firman Tuhan, ternyata di mata Yesus bukanlah pewaris kerajaan surga. Ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah saja. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan sesama. Oleh karena itu, Yesus menasehati para muridnya untuk tidak punya hidup keagamaan seperti yang dimiliki oleh mereka itu, para ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus ingin para muridnya memperlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari dalam hati. Bukan hanya sekedar tingkah laku lahiriah saja. Lalu bagaimana mungkin yang mengharapkan kita berbuat lebih dari orang Farisi itu? Serasa kita bisa melaksanakannya. Karena hidup keagamaan kita bisa lebih baik karena berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan contoh teladan untuk kita semua. Karena itu kita punya kebenaran Kristus. Dan kita dapat mematuhi Tuhan dengan penuh kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu ciri orang Kristiani yang harus nyata dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sikapnya terhadap sesamanya. Sikap tersebut harus sepadan dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap kita umatnya ini. Dalam hukum Taurat dikatakan sebuah larangan. Jangan membunuh. Di balik perintah itu ada prinsip ilahi bahwa Tuhanlah yang punya kuasa. Punya hak atas hidup dan mati seseorang. Oleh karena itu manusia harus menghargai hidup sesamanya. Jadi Yesus menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh yang disebut berdosa. Marah terhadap sesama, mengatang-atang sesama manusia, sebagai kafir, sebagai jahil, itu sudah dikategorikan sebagai pembunuhan. Kalau zaman sekarang, istilahnya adalah pembunuhan karakter. Artinya, baik kemarahan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Yang keenam, sikap demikian adalah sikap yang merendahkan sesama manusia, yang adalah gambar dan citra Allah sendiri. Saudara-audara yang terkasih dengan demikian, kita juga menghina sang pencipta, kalau kita tidak menghargai sesama manusia kita. Oleh karena itu, Allah membenci sikap demikian, maka dibutuhkan pertobatan. Saudara-audara yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kiranya kita diajak untuk selalu mengutamakan kasih pengampunan dalam hidup kita. Ingatlah, karena menumpuk kemarahan dalam hati kita akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri dan berbuat apa saja pada orang lain. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan kita. sehingga kita bisa menjadi lebih sabar, menjadi penuh kasih, dan juga pengampunan. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka marilah kita mohon rahmatnya supaya kita diberikan anugerah oleh Tuhan sikap rendah hati, penuh kesabaran, dan juga penuh kasih serta pengampunan dalam hidup kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi Ajarilah kami ini saling mengampuni Ajarilah kami ini kasihmu, oh Tuhan kasihmu kudus tiada batasnya Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi hari Kamis 10 Juni. Marilah kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menerita seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin.